dari Padang menuju ke Pekan Baru nanti ada terowongan ini nanti mungkin akan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia terowongannya saja HP 9000 Halo guys welcome back to my channel Bang Jai BG channel ini akan membahas tentang infrastruktur perjalanan dan tempat-tempat wisata review hotel serta informasi-informasi terkini dan terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini admin akan mencoba mengeksplor perkembangan demi perkembangan seputar jalan tol Trans Sumatra rute Pekan Baru Padang pada sesi pangkalan payakumbu dengan panjang ruas 56 km dimana pada perencanaannya jalur tol yang satu ini memiliki sebuah terowongan terpanjang di Indonesia yang membelah bukit barisan dengan panjang ruas diperkirakan 8,9 km dan dengan jalur terowongan ini pula ruas pangkalan payakumbu yang tadinya 56 km bisa dipersingkat 11 km menjadi 44,6 km dalam pembangunannya megaproyek terowongan jalan tol Trans Sumatra yang menghubungkan provinsi Riau dengan provinsi sumbar ini akan menggunakan mesin bor yang sangat besar dengan diameter 15,3 m yang mempunyai cakram berputara saksa yang mampu membelah bumi dan bebatuan mesin seberat 4000 ton ini dilengkapi dengan infrastruktur berjalan sepanjang 100 m sehingga para pekerja dapat memasang dinding terowongan selagi mesin dan pengebor berjalan yang ditenagai dengan pelantak hidrolit layaknya proyek-proyek yang melibatkan mesin bor puing-puing hasil bor dikumpulkan kemudian dibawa keluar terowongan TBM atau Tunail Boring Mesin ini adalah TBM terbesar yang pernah didatangkan di Indonesia TBM ini nantinya akan mampu membuat terowongan untuk dua jalur jalan tol Pekanbaru Padang sesi pangkalan Payakumbu TBM ini mampu membuat terowongan sepanjang 8 sampai 10 meter per hari dan diperkirakan terowongan ini akan selesai pada tahun 2025 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton